Malam, aku langsung kayak di mobil tuh semuanya pada teriak Sampai gak bisa berkata-kata Aduh, kenapa lho? Kenapa? Ini lagi wawancara lagi, penggerokan gue Bentar lagi, tipe pen loh nih Iya makanya Kayaknya tadi gue bawa ini Eh bintang tamunya udah dateng gak? Aduh Tau rahasia gue Betadine throat spray Dulu kan kita pake buat kumur-kumur, ini spray doang Enak banget Enggak salah nih Enak tuh, gangguan penggerokan yang gatel Pake spray langsung seger Biar gak gatel lagi Ini bener Meredakan gatel penggerokan Oke, betadine gue coba ya Betadine throat spray Anget apa dingin? Kayak ada mintingnya gitu tuh, eh anget loh Anget? Anget? Anget, enak Coba, mungkin Oh iya, anget loh Tuh, iya kan? Ih Enak loh Buat sayawan Tapi ini bener deh, ini bener-bener anget Dan ini pas banget kalo lagi situasi pandemi kayak gini Jadi gue harus ekstra proteksi Kayak makan itu kan, permen yang lozenges Bener, bener Buat kaketeng orang enak banget Oh, solusi cepet nih Badi gue kan sering interview orang Terus udah gitu kita Maksudnya ya dalam keadaan pandemi yang gini kan kita bener-bener harus proteksi diri Extra banget Jadi gatel dikit Ini gampang banget kalo dibawa-bawa Belinya juga gampang Jadi betadine throat spray Ini bener-bener best banget Thank you Mer, lo emang teman sahabat yang luar biasa Iya, atau lo bisa beli sendiri Gampang di apotek aja Maksudnya ini lo cuma ngasih pinjem doang Iya, pinjem punya gue Lo gak ngasih gue? Enggak Enggak, lo beli sendiri Lo beli sendiri di apotek Ada di e-commerce Anda kan sering tuh e-commerce jualan Anda tinggal google Eh google Anda tinggal cari Iya, iya Bener-bener Search box betadine throat spray Jadi di official store betadine ada di e-commerce Bener Atau ke apotek mana aja Gampang rumah gue deket apotek Iya Handphone gue juga e-commerce semuanya ada Mana? Jadi harganya terdiam kok ya pastinya Eh ini kita jam berapa nih? Mau syuting? Udah nyampe sih kak Hah udah nyampe? Oh udah Ya udah boleh Ayo Ayo Kominum dulu Penggerakan gue langsung Halo Hai 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 Waduh Gimana nih? Halo 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 Silahkan duduk Welcome back Fuji Aduh Aduh Sungguh emosional banget hari ini Mukanya mirip Waktu itu juga Bibi duduk disini Vanessa juga persis disini Dan itu kamu juga ikut kesini Dan kamu ada disitu Dan Setelah tiga bulan Justru Tiga bulan ya? Tiga bulan yang lalu kan? Tiga bulan yang lalu ya Agustus kalo gak salah ya Kamu kesini ya Dan kalian berdua yang duduk disini Tapi Apa kabar nih? Gimana? Udah Udah Lebih kuat? Lebih ikhlas? Lebih ikhlas? Belum Belum Tapi Ya seenggaknya udah gak nangis-nangis Kayak kemarin lah Masih serial tadi ngobrol sama Fadli Masih nungguin pulang Iya Masih Belum nyata banget soalnya Hmm Masih Mungkin dia kayak Lagi kerja Jadi kita udah biasa nunggu dirumah Nanti balik lagi Jadi Kalian Satu rumah sama Vanessa dan Aku satu rumah Tapi dia emang kalo siang sampe malem tuh dirumah juga Aku dirumah Soalnya rumah deket banget Cuman 3 menit sampe 5 menit Dari rumah kamu Jadi bisa dibilang hampir setiap hari di rumah Kalo aku gak kerja aku pasti kesana Sekarang tapi udah tinggal baru Ditemenin Jadi sekarang udah disitu Soalnya kan udah gak ada lagi cowok disana kan Jadi aku harus disana juga Jadi sekarang keadaannya kamu tinggal dirumah Kakak Menjagain gala Ditemenin oleh Fadli dan suster Abad loh Udah 19 tahun Amin Udah harus mengambil tanggung jawab itu ya? Harus Yang pasti Kita berdua Dan juga TS Media juga mengucapkan Bella Sungkawa ya Buat keluarga dan pastinya Buat Pasti banyak banget yang sebenernya Ini terpukul banget Jadi gak cuma keluarga aja gitu Karena kita kan baru-baru ketemu ya Kita baru disini duduk bersama Masnya sama Bibit Sama Vanessa gitu Kita melihat sisi yang baru dari mereka Sisi yang begitu positive Yang begitu apa ya Mereka berdua begitu Kayak pasangannya Serasi banget Semangat Dari semua kejadian Akhirnya menemukan satu sama lain Dan sekarang kayak apa ya Kayak menemukan kebahagiaan ya kemarin Iya Aku sih Aku sih Bener aku jujur ya Waktu ngobrol sama mereka Aku terinspirasi banget gitu Aku pikir cerita mereka Luar biasa banget gitu Iya Mudah-mudahan kalian ini ya Bisa melalui ini dengan baik Amin Harus Karena ada gala Dan gala butuh kalian berdua Kalian juga harus kuat Untuk gala Supaya Bibi dan Vanessa juga bisa tenang Iya Harus Harus sih Anyways Jadi Kalau bicara soal Bibi Bersaudara bertiga ya Berempat Berempat Tapi Bibi paling tua Paling tua Jadi ada adik tiga Ada satu lagi Ada abangku satu lagi Justru di kakak kamu di atas Jadi bawahnya Bibi Lagi ngurus Vanessa Wear Brandnya Oh yang itu Vanessa Wear Itu ya Jadi day to day dia yang ngurusin kakak Iya Dari dulu sebenernya sebelum kejadian juga emang dia ngurusin Kalau kita ngeliat kan sebetulnya Bibi sama Vanessa sangat deket sama kalian ya Iya Gak cuma tinggal bareng Tapi Menunjukkan banget kekompakannya gitu loh Nah Sebetulnya mereka sehari-hari kayak apa sih kalo ke kalian Kocak sih Lucu Suka bercanda Meledek-ledekin Gak mungkin dalam sehari tuh Apa namanya Gak ngelawak tuh dia gak mungkin Dua-duanya Ada aja tingkahnya gitu Iseng Walaupun mereka tiap hari ada marahnya Tapi tetep aja banyakan lucunya gitu loh Hmm Jadi kalo bisa dibilang Kalian melihat Journey mereka dari awal Ada kalian gak sih dari jaman Kenalan pertama kali Pacaran Ada Ada Cuman gak begitu sering Karena ada Bibi kan ikut Cavanes Oh Jadi kadang mungkin kalo ketemu lagi di luar aja Oh Oke Jadi baru-baru bener-bener melihat mereka berdua setelah menikah Iya Oke Tapi sebenernya kita pengen nanya-nanya lagi mungkin Ini Banyak yang kita pengen tanya sih Banyak yang kita pengen tanya Dan I'm sure banyak juga Apa temen setia atau audience yang pengen tau juga lah Lebih banyak Tapi Cuma Ada mungkin kan kita juga udah The last few weeks udah sering lihat di berita ya Iya Banyak yang memberitakan tentang Kisah ini Tentang kalian juga sangat sering disebut Jadi mungkin kita pengen juga Mumpung kalian disini bantu klarifikasi kali ya Iya lah Karena kita udah mengumpulkan beberapa berita Yang kita masukin ke dalam segmen fakta atau dustan Oke yang pertama itu ada artikelnya Fuji di tuding eksploitasi gala Ini berita-berita yang beredar sejak almarhum dan almarhumah meninggal Jadi yang Aku lihat attention nya Apa Besar banget ya Bukan euphoria Apa namanya Semuanya ri Semuanya itu benar-benar tertuju pada Berita ini Dan pertama gala Karena gala ditinggal oleh kedua orang tuanya Secara bersamaan So pasti kan banyak Apa ya Pertanyaan lah Keingintauan juga kali ya Keadaannya gimana Keadaan gala gimana Siapa yang ngurusin Dan aku bilang apa yang dari aku lihat Ya kamu kan justru menunjukkan bahwa gala sudah lagi Apa ya Lagi recovery Dengan keluarga dekatnya gitu Jadi kamu sempet ngepost yang dia ketawa Itu aku kayak tersentuh loh Yang bayi ketawa Kamu kan ngepost kayak video Slip-slip gitu Terakhirnya ada yang dia ketawa Itu rasanya kayak Lega Ada sedikit Oke Berarti dia bisa tertawa Tapi menurut kamu dengan artikel ini Apa? Respons kamu apa? Ya gak tau sih Ya udah biarin aja Aku cuma pengen klarifikasi Karena aku kasian sama orang tuaku Kalo ada berita miring Berita ini kayak gitu Mereka kan udah tua ya Mereka gak Mentalnya juga gak sekuat aku sama abangku Kasian gitu Kalo ngeliat anaknya dituduh ini Tuduh itu Berita miring tentang keluarga kita Aku kasian Apalagi wartawan ngincera Papaku sama aku kayak Gak tega aja gitu loh Hmm Jadi sebenernya mungkin maksud kamu Bukan eksploitasi Tapi kamu mau menunjukkan Ke publik bahwa Gala Fine-fine aja Gala sekarang iya lagi recovery Dan dia diurusin sama keluarga dekat gitu ya Dan sebelum kejadian pun Emang Uti sering banget Ngepost gala Kita semua kalau hidupmu Pasti ngepost gala TikToknya dari historipun Dari sebelumnya itu Jadi memang udah apa ya Udah sesuatu yang biasa aja Udah biasa Karena itu keponakan kamu juga kan Bahkan aku Sekarang tuh kayak Ngepostnya tuh sehari sekali Atau dua kali Dulu aku sehari tuh Bisa sepuluh story gala Gala-gala doang Padahal itu Instagram aku Hmm Dan banyak Pas awal-awal tuh kayak banyak Negatif kayak Manfaatin gala demi followers Ya biar followersnya naik Ya aku gak minta followers deh sumpah Yes Aku kalau bisa minta Aku pengen abangku balik aja Ya maka Vanessa Udah Dibanding followers tuh Ya 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 Kadang-kadang kita gak bisa mengkontrol pikiran orang ya Kadang-kadang orang Bisa berasumsi ini dan itu Tapi yang Yang tahu kebenarannya Dan tahu apa yang terjadi kan Pasti Hanya kalian dan keluarga Ya Orang-orang terdekat Ya Ada ini Artikel kedua Heboh dengan isu uang duka Vanessa Angel dipakai adik dugem hingga mabok Ini jujur aku pernah Pernah agak denger Aku agak sempet Sempet baca Dan aku juga ngeliat kamu Kalau gak salah di Di TransTV ya Udah Ada Kamu di Ditanya sama Dewi Persik juga ya Soal ini ya Iya Aku sempet Lihat cuplikannya aja gitu Tapi mungkin Aku Aku sudah mendengar jawaban kamu memang Itu enggak gitu Tapi yang menjadi Pertanyaan aku Kenapa tiba-tiba ada isu ini gitu Mungkin gak kamu bisa kepikiran Kok bisa ada isu ini ya Datangnya dari mana gitu Padahal kamu gak melakukan itu gitu Mungkin Dia ngeli Mungkin beberapa orang kan Sebelum Aku kan masih muda ya Pastilah ada aku ke klub Tapi sebelum-sebelum kejadian Setelah kejadian Mana ada waktu Gak ada waktu Gak ada kepikiran juga Buat minum aja Gak ada kepikiran Jadi maksudnya sebenarnya Ini sebelum kejadian Enggak Senormal-normalnya Anak remaja aja Jadi dipikir Apa ya Yang pernah kamu lakukan sebelum kejadian Itu kamu lakuin lagi Lakuin lagi Tapi kan aku yang dituding setelah kejadian Dan ditudingnya Aku memakan uang duka Hmm Padahal Aku juga bisa lah Nyari uang sendiri gitu loh Ya Buat apa juga aku makan yang Hak gala gitu Buat apa Ya Ya Dusta jadi orang berasumsi Hanya melihat lifestyle Dan kesannya dilanjutin Kayak begitu Ya Oke 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 Fuji melarang Mayang Yaitu adik Vanessa Mengambil barang milik Mendiang Vanessa Enggak sih Aku bukan melarang Aku lebih ke Negor Karena Aku kan lagi di Surabaya saat itu Kita lagi di Surabaya waktu itu Aku negor aja Kalau itu kan mungkin izin dulu Ini kan lagi buka Cuma itu aja sih Cuma itu aja ya Oh maksudnya Mayang dateng ke rumah Karena abis itu ya Funeral kan Abis pemakaman Abis pemakaman Oh Dan mengambil barang-barang Enggak mengambil Mungkin emak Kai Makanya kan dia bajunya basah Aku itu bilang cuman Izin dulu Ke mama papa Atau enggak ke mbak gitu Oh Cuma bilang itu aja Ya kita tau bareng-bareng apa aja yang gak ada Oke Jadi sebenernya lebih Biar jelas Iya iya Karena Cuma minta izin itu doang sih Dan tanggepan Maya Mayang Enggak sih Dia Aku minta nomor Pak Dodi Bilang ke mbak Dodi Oh Papanya Oh papanya Oke oke Papanya Vanessa I see Jadi sebenernya Enggak apa ya Enggak ada Enggak ada Perselisihan Enggak ada larangan Cuma sebenernya lebih ngasih tau aja Karena kan Mungkin kalian yang Hari-hari disitu Jadi supaya gak ada kesalahpahaman aja Ya gitu Oke 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 ini ada artikel selanjutnya Oke Belum 40 hari Kematian Vanessa Dua keluarga ribut Atas hak asuh Gala Ya ini mungkin yang Ya saya Aku juga paham ya Kadang-kadang Karena beritanya Begitu apa ya Banyak yang penasaran Banyak yang pengen banget tau Soal masalah Gala Mungkin Aku sih mikirnya Karena mereka Sayang aja ya Kita anggap Banyak yang sayang sama Gala Jadi banyak yang pengen tau gitu Ini gimana ini Bener fakta atau dusta Apakah ada perselisihan Dari dua keluarga Sebenernya bukan selisih sih Tapi kayak Dua-duanya mau kan Dua-duanya kan mau Dan pasti kalau hak asuh Ibaratnya ganti-gantian aja Cuman yang paling masalah Bukan masalah sih Ibaratnya Yang pengen dikelarkan itu Hak wali Itu harus ada suratnya Untuk ngurus banyak hal Karena orang lain kan gak tau nih Iya bener Jadi hak wali itu Memang harus diurus Secepatnya Karena banyak banget Yang diperlukan Dari hak wali ini Lebih kepada legal aja kali ya Iya Dan kalau misalnya hak asuh Ya kita gak masalah Misalnya mau ikut kesenya hari ini Ini itu Kan ada susternya juga Yang selalu ikut dari dulu Gala Bayi Iya iya Jadi sebenernya kalau ingin Misalkan Minggu ini sama kakenya Dari sisi vanes boleh Boleh dong pasti Dari sisinya Kalian keluarga Bibi juga boleh Tapi maksudnya secara legalitas aja Supaya ke depan Gala ini Lebih gampang ngurus-ngurusin Iya ngurus surat-surat kan banyak Misalnya kayak asuransi dibutuhkan itu juga Kadang-kadang Jadi sebenernya Sesimpel itu ya Tapi memang kadang-kadang Ya artikel memang harus bumbu-bumbu Iya Mengasumsi semua ya Iya iya Tapi seneng Dusta ya Jadi itu dustan Gak ada keributan apa-apa Oke Dan ini terakhir Yang kelima adalah Kematian Vanessa dan Bibi dijadikan konten Keluarga kecewa hingga batasi peziara Oh ini maksudnya Pada visit ke Makam Masyarakat ya Gak ada Gak ada sih kita Gak ada Gak ada Jadi terserah aja Terserah aja Tapi semoga Yang ke makam Bener-bener doain Bener-bener doain Bener-bener doain Jangan cuman konten Jangan cuman konten Apalagi sampai gerusak Gerusak itu Apa sempet kejadian kan Sempet kejadian Dan itu Ya ampun aku nangis banget sih Sorry aku mau nanya Yang fotonya diambil tuh bener Iya fotonya Ravanes itu ilang Waktu itu Saya juga bingung Itu kita lagi di Surabaya ya Kita lagi di Surabaya Terus ada yang Temen Ravanes sedang nanya ke aku Ini gimana ti Aku kayak Aduh aku bisa apa juga Aku lagi di Surabaya kan Aku cuma minta tolong Kak tolong Diberesin dong Kasian Tapi emang kalo udah makam Tapi orang gak tertib Gak mau hormati sih Itu udah agak kelewatan ya Iya Jadi aku ngerti kalo misalnya Keluarga bisa kecewa Tapi sebenernya kalian gak ada Gak membatasi apa-apa ya Siapapun sebenernya berhak juga Untuk ikut Bagi mendoakan Mendoakan Kita gak ngelarang Oke 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 Tadi kan yang sempet Udah ngobrol-ngobrol ya Sebelum ini juga kita sempet nanya Aku juga nanyain kabar kalian gimana Di rumah gimana Sekarang keadaan di rumah Kalian danggala dengan Pengasuh Dengan mbak Sebenernya kamu tinggal dengan mereka Itu dari kapan? Dari Pas Sebelumnya Cavanes Di dalam Tahun lalu ya Tahun lalu ya Tahun lalu ya Jadi November Jadi memang untuk nemenin Bibi Kasuh Gak ngalah Bibi kan masih ada kerja-kerjanya Jadi kadang Maksudnya kalo dirawat Bibi sitter atau pengasuh doang Rasanya gak Gak ser Gak ser Gak ser Dan aku juga Kayak nyaman gitu Aku awalnya gak suka anak kecil kan Sebenernya kadang-kadang jadi suka kayak Nyaman juga gitu Aku disuruh nginep, nginep, nginep Lama-lama aku tinggal Suasananya gimana sekarang kamu di rumah? Sepi Kosong Sepi banget rasanya Ada orang Rame orang Apalagi anak kecil suka main-main Tapi Gimana ya hati kita tuh masih ngerasa kok Hamba banget ya Hamba mereka Kayak ada yang ilang ya Ilang Ilang banget Karena ilang Ilang sosok Dua sosok ini mungkin yang di rumah itu ya Yang ramai di rumah Hmm Dan Saya mau tau gitu Maksudnya Di rumah itu Tadinya ada Kamu Sama kamu juga Kedua adik dari Bibi Artinya sekarang Cuma kalian berdua Suster Sama Gala Tapi Papa Mama Kerumah tiap hari Sampai jam 9 Oh Jadi Nenek kakeknya Dari pagi sampai malam dari situ Di rumah Iya Tapi kalo tidur mereka balik ke rumah Balik ke rumah I see Jadi sebenernya yang 24 jam Adalah Kalian 24 jam aku Tapi mama mama selalu ada I see Dan Aku pengen tau deh Gala gimana sekarang Kembali lagi ke rumah Membaik Aku tau dia masih kecil Masih belum Pasti belum ngerti Iya Tapi ada gak sih perbedaan Yang kamu lihat dari Gala Pertama-tamanya dia Troma banget Troma banget Oh iya Gak mau dipegang Maunya cuma sama aku Amma dia aja kan dia ke Surabaya Gak mau juga digendong sama dia Cuma mau main doang paling Lama aku Mainnya pun gak mau dipegang Gerti gak dari jauh doang Jadi maunya digendong Iya Sampai seminggu atau 10 hari tuh Bener-bener gak mau main dengan orang lain Ngincek tanah pun dia gak mau Gak mau Monyet digendong Pas awal-awal aku taro tanah kan Akhirnya mau tuh Dia sampai Lupa cara jalan Susah Jadi harus serta-tati-tati Harus aku pegangin bajunya Biar dia gak jatoh Sampai lupa Padahal sebenarnya udah bisa jalan Udah bisa jalan Aduh Aduh Aku kalau udah liat anak kecil Aduh aku gak tega sih Kamu kan masih muda ya Cuma kamu ngerasa tiba-tiba kamu harus Menjadi orang dewasa Di luar umur kamu gak sih Dengan situasi ini Lebih tepatnya aku dipaksa dewasa Dipaksa dewasa Gue memang harus terima Iya Aku bisa apa lagi ma Aku bisa apa-apa juga kan Jalanin aja udah Dan kamu ikhlas? Ikhlas Demikalah aku ikhlas Tapi kalau abang gue pergi ya Sampai sekarang sih masih Berat ya di hati Belum bisa menerimain Masih berat Tapi Menurut Aku juga Saya pikir Gala sangat beruntung ya Ada kamu, ada Fadli Maksudnya keluarga juga semua sangat ini Alhamdulillah Sangat sayang dan Ada-ada di sekitar dia gitu Aku tuh Sebenarnya gue masih ini Berat sih Aku benar Karena jujur ya Aku tuh Ada banyak pertanyaan Yang aku pengen tanya gitu Kayak Cuma Ya gimana ya Kadang-kadang ngeliat kondisi keluarga lagi kayak gini Kita juga bingung gitu Dan yang paling aku pengen tau gitu Apa rencana kedepanmu? Kamu masih sekolah kan? Aku masih kuliah Dan kuliahnya di Bali kan? Iya Harusnya kamu di Bali minggu ini katanya kan? Harusnya minggu ini aku di Bali Aku nungguin HPB balik dari luar kota kemarin Aku izin Aku pekin Pergi ke Bali Udah Stay for good Abis itu dia nyusulin aku pas akhir bulan Dia udah denjian kita Nanti Lu mau berangkat kan? Bulan ini nanti gue juga ke Bali kok Itu yang ngomong Bibi sama kan? Dua-duanya Oke Jadi kita ketemu kok tiap bulan gue pas nyamperin lo Belum berangkat aja mereka udah pergi duluan Itu sih sedia disitu Aduh Jadi kamu ya udah kamu disini dulu Sampai keadaan udah sedikit stabil kali ya Tapi masih bisa milih buat online dulu Oh jadi kuliahnya tetep dijalannya tapi online Aduh Kan aku juga sempet denger ya Sempet baca kalo Gala juga suka mencari mama papanya ya Manggil-manggil pertama-tama tuh Bisa manggil mama papa Papa, mama Kalo ngeliat wallpaper aku Mi, Pi Terus dicium Oh iya Terus Gak sedih gitu kalo kayak Langsung ketawa Langsung ketawa Justru kalo ngeliat Mi, Pi Terus ketawa Seneng gitu ngeliat Kok aku yang sedih? Terus kamu responnya apa? Kalo kayak gitu dia cari Ya ampun rock ya Aku Ya seneng lah kalo dia ngeliat Seneng sih aku kalo dia ngeliat foto keluarganya seneng gitu Karena good memory buat dia ya Ya good memory Gala udah Ke makam Belum Belum Menurut aku kayak gak bagus aja gitu loh Anak kecil Gak ngerti juga sih kayaknya Belum 2 tahun soalnya kan Belum 2 tahun soalnya kan Belum ngerti kan Belum ngerti kan Belum 40 hari Ya iya 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 Kita gak terima semua Kalian lah Kalian lah Kalian pertama kali dengernya gimana? Boleh tau gak? Kita lagi di mobil Itu langsung kita menuju ke Surabaya Kita langsung menuju ke Surabaya Kita di mobil tuh sampe asar Kamu berdua lagi di mobil yang sama nih? Berlima Berlima Sekkeluarga Oh dengan mama papa kamu Dengan kakak abangnya juga Berlima Pertama kali kamu denger kabar ada kecelakaan Itu kamu lagi dimana? Lagi ngapain? Aku lagi di rumah Di Jakarta Aku lagi di rumah Kalau aku lagi di rumah temenku Aku lagi mau makan waktu itu Siapa yang nelfon kamu? Aku lagi ngapain ngapain Aku dikasih tau sama mbak aku Itu bapak kenapa? Aku kayak kenapa sih? Itu banyak berita gitu kan Dia aku langsung telfon jodi Aku telfon abangku Telfon kemanyi Gada yang ngangkat sama sekali Aku telfon mama aku Mama aku udah nangis-nangis kan Otaku langsung kayak semraut Pokoknya aku gak tau kabar Aku udah nangis Tapi aku packing aja Kamu telfon jodi? Telfon jodi Dan diangkat? Enggak Gada yang angkat semuanya Udah spam-spam Dimana-dimana Tolong jawab Gimana kabarnya Dan sedangkan Sehari sebelumnya Kamu lagi merayakan Habis merayakan ulang tahun Oh iya malemnya Padi lagi di rumah temen Iya aku lagi di rumah temen Terus siapa yang kasih tau? Abangku Itu aku abis pulang dari Bandung Kalau Aku pulang tuh sebenernya Apa ya Seharusnya subuh Kalau misalnya subuh aku Nyampe Jakarta Kemungkinan besar Aku bisa ikut Mereka Karena mereka gak ajak mulu juga kan Kalau pergi-pergi ke Surabaya Oh tadinya mau ikut Tapi aku nyampe nya jam 7, jam 8 Gak jadi mereka udah pergi duluan Udah aku main Pas mau makan siang Abangku langsung ngirim foto Udah aku udah terdiem aja Aku langsung pulang Foto apa? Foto Foto Padan mobil Tapi kita selama di mobil Kita gak ada yang tau Kalau abang kita Gak ada Gak ada Gak ada yang tau Karena gak dikasih tau Enggak ada yang mau nyari tahu juga Karena kita kayak Enggak siap kan Pokoknya di utak kita tuh udah positif Enggak, itu kecelakaan biasa, udah Kita tuh cuma tahu foto mobilnya doang Sampai akhirnya ada polisi yang Ngepon aku kan, aku gak tahu Dia dapet nomor aku dari mana, dia ngepon aku Aku liat speaker Dia ngomong ini jenazahnya buat diantar Nanti malam, aku langsung kayak Di mobil tuh semuanya pada teriak Sampai gak bisa berkata-kata Akhirnya kita terpaksa pulang Apalagi kita tetep Pengen nyusulin kan, tapi katanya Karena mau diantar daripada Tektok kan Dari Surabaya ke Jakarta Kita ke Surabaya, mending kita tunggu aja Di rumah Kasih tahu jenazahnya mau diantar Kemana, itu Statement yang Padahal mereka belum Kita gak ada yang Menyertai Jadi postingan Vanes juga Menjadi Viral ya Yang terakhir yang dia post Iya Dan ternyata itu kayak sebuah pesan juga ya Pesan terakhir Pesan terakhir Aku juga, ini emosional banget Aku juga mingung Kadang-kadang mau nanya gimana Tapi Sehari sebelum kejadian kan kalian bersama-sama ya Terutama ngerayain orang tahun-tahun Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih dari mereka atau Sesuatu yang gak biasa Yang kamu Awalnya kan aku pengen Aku nungguin di rumah Abangku sama Cavanas tuh lagi pergi Lagi pergi ketemu orang gitu kan Aku nungguin nih Aduh Tapi mereka ngechat-chat gitu di grup Cavanas tuh udah menggebu-gebu banget Ayo dong ngerayain Ayo dong ngerayain Minta traktir ya Minta traktir Ayo palakin uti kita buat uti miskin gitu Soalnya aku baru punya penghasilan Lagi renders gitu-gitu kan Ayo kita palakin gitu Terus aku bilang DAPB udah males-malesan Udah capek Besok mau ke Surabaya Nanti aja lah abis balik Terus Cavanas tuh dari grup Sampai dia nyampe rumah Dia jemput aku dulu kan Dia selalu ngomong gini Gak ada hari besok Pokoknya expired-expired Bulan tahunnya kan hari ini Aku kayak sekarang tuh kepikiran Ternyang-nyang gitu loh Kayak Gak ada hari esok gitu Dia ngomong kayak gitu Sampai dia kan di Bandung Di Surabaya balik Ayo dong Ngapain sih di Bandung Ini kan lagi utah ya Aku Ampe di telpon gitu Ampe di telpon-telpon Ayo pulang semuanya Kita pergi Makan-makan Kita Kita rayain utah uti Dan itu kejadian Kejadian Pulang Kamu pulang Awalnya aku sama abangku DAPB tuh udah males-malesan Kayak Aku ada yang ngajakin juga kan Main sama temenku Ulang-tahun kan Kayak Terserah kalo hari ini boleh Kalo besok boleh Tapi kemana Ayo-ayo Gak mau tau Pokoknya hari ini kita pergi Pergilah kita ke PS Kita makan Bistu nonton Awalnya aku ngajakin mereka Ayo Aku sama temenku mau lanjut nih Tapi abangku kayak Enggak ah Nanti capek Jadi Aku diantar ke temenku Itu jam 9 tuh mereka udah nyampe rumah Jam 9 Kalo aku lanjut sama temenku Besokannya ada acara itu ya Yang Acaranya di Jakarta dulu Besokannya langsung Berangkat ke Surabat Langsung berangkat Jadi jam 9 malam tuh mereka udah pulang Udah pulang Tidur Udah istirahat Aku dianterin ke temenku Dan besokannya langsung perjalanan Pas mereka pergilah aku ngeliat Jadi tinggal pergi aja gitu kan Aduh bisa ngomong gak ada hari esok Itu kayak Besok tuh udah expired Besok expired Kalo pas saat itu Kau nyanyi kayak It's a joke kan Oh dia pengen banget nih Mumpung hari ulang tahunku Tapi kalo sekarang dipikir kayak Aduh Tapi untung kamu sempet Untung sempet merayakan bareng ya Untung sempet merayakan Untung aku gak jadi Pergi sama temenku dulu Nah Kita Ini ya Kelas balik sedikit Waktu Panes dan juga Bibi ada disini Fuji ada disini kan Iya Sama Jody juga ya Dan ada Jody juga Disini Aku yang aku pengen Tau adalah Seberapa lama Jody dekat dengan keluarga kalian Atau bekerja Atau Hampir setahun ya Enggak sih Januari Eh Februari Februari Tapi dia udah kenal Cavanes dari tahun-tahun sebelumnya Pas jaman Cavanes sama DAPB pacaran Dia juga udah kenal Sekedar kenal lah Cuma gak sedikit itu Dan gak mungkin Gak bantuin Cavanes ya Posisi Jody Apa Dia editor Fotografer gitu Oh jadi sebenernya lebih Konten Untuk yang Yang ngebantuin konten Vanes Ngedit-ngedit semua Tapi sangat dipercaya Oleh keduanya ya Oleh Vanes Dan hari-hari Memang Jody yang Selalu nyetirin Vanes Dan juga Bibi Ganti-gantian sih Ganti-gantian Gak selalu dia Oke Jadi biasanya Pasti dia ikut lah ya Kalau ada interview Ada kerjaan Karena dia sekalian Bikinin konten juga Jadi semacam Tim Apa ya Tim dokumentasi Jadi asisten Jadi temen juga Jadi beraktifitas sering bareng Tapi sebenernya Bibi dan juga Vanes Punya supir Enggak Oh gak ada Memang gak ada Oke Dan selama kamu Pernah ketemu Jody Selalu bersama Di lingkungan kerja Kamu melihat Jody Bagaimana Gimana Maksudnya Gak pernah gak sih Kebayang Atau memang Sebenernya gak terlalu Bisa nyetir Atau gimana Menurut kamu gimana Kalau personalnya dia baik Aku yang dia baik Kita kayak temen kan Iya kayak temen Semuanya kita kayak temen aja Kalau misalnya dia selesai kerja Kadang mau main Ayo main Kita kalau main aja Kita ajak dia Jadi udah Udah kayak bukan Kerja gitu Kita udah kayak temen Temen Abu kamu ngeliat ya sosok yang bertanggung jawab Ya Kurang tau sesuatu Sebelum kejadian lah ya Pokoknya dia Baik aja Baik sih Kalau buat berteman Oke lah gitu Dan setelah kejadian ini Apa yang Mungkin kecewa Sakit hati Sakit hati Masih ada komunikasi Sama sekali Sama dia Enggak ada Enggak sih Kalaupun dia mau Aku gak mau Mendingan kamu gak tau Kalau ada berita tentang Jadi aja aku langsung Gak mau Langsung aku skip Kalau keluarganya Pengen dateng ke kamu Minta maaf Udah Gini deh Kita ganti vibes lah Kita kenang mereka Yang seru-seru aja Pasti orang itu kan Pengen di celebrate Hidupnya Bener gak Jangan selalu Di Bawa down lah ya Hmm Hmm Terima kasih.